Kembali lagi dengan saya Jonas Leong, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari kalian tentang trading platform yang sering sekali saya mention di video ini. Sebelum dimulai, ayo tekan dulu tombol like di video ini untuk membantu algoritma YouTube, teman-teman. Oke, saya sudah mengundang Pak Ridwan dari Toro, ya. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik Pak Johan, terima kasih sudah diundang kembali ini ke YouTube channelnya. Gimana di sana Pak, kabar baik ya? Baik. Oke teman-teman, ini banyak sekali yang datang tentang pertanyaan seputar registrasi ya. Nah, langsung saja ke pertanyaan utama. Seandainya daftar menggunakan nama saya, tapi KTP atau SIM masih alamat yang lama, yang beda dengan alamat rumah saat ini, itu bagaimana Pak? Nanti di aplikasinya, diisikan saja alamat yang terpera di SIM-nya ya. Pastikan SIM-nya masih aktif ya teman-teman. Jangan sudah expire atau sudah tidak berlaku. Jadi di aplikasi Toro-nya nanti, isikan saja persis alamat seperti yang terpera di SIM-nya. Oke. Untuk validasi alamat, apakah cuma bisa menggunakan tagihan kartu kredit karena yang lain itu milik suami, tapi alamat itu kredit itu beda dengan KTP atau SIM? Ini mungkin sudah dijawab tadi ya Pak? Iya, bisa pakai SIM saja. Jadi maksudnya kartu tagihan si customer-nya tidak punya tagihan kartu kredit begitu ya? Iya. Tagihan kartu kredit itu milik suami, jadi si customer ini tanya, apakah bisa pakai SIM saja? Ya, jawabannya bisa pakai KTP dan SIM-nya cukup. Cuma mungkin ada juga yang hanya punya KTP ya, nggak ada tagihan, nggak ada SIM ya. Bisa pakai rekening koran bank juga, bukan buku tabungan ya teman-teman ya. Atau kalau memang nggak ada semua, bisa pakai tagihan internet misalnya, dari First Media mungkin ya, atau yang lainnya. Kalau nggak ada juga bisa ke banknya, mintakan banknya untuk di print, ini apa namanya, surat keterangan alamat, surat keterangan domisili. Bisa bank statement ya Pak? Iya, bisa bank statement juga. Jadi simpelnya itu untuk registrasi cukup menggunakan KTP dan SIM saja. KTP dan SIM saja cukup. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau nggak ada SIM gimana? Mungkin tadi Bapak sudah jawab ya? Iya, sudah jawab. Kalau nggak ada SIM bisa pakai tagihan internet ya, atau tagihan telepon pun boleh ya. Telepon dari, mungkin ada yang pakai SIM cardnya yang, apa istilahnya, perabayar ya. Itu kan setiap bulan ada masuk tagihan ya, bisa pakai itu. Atau biasanya kalau yang punya internet banking, itu kita bisa, ini Pak, kita bisa download bank statementnya. Contoh, di klik BCA ya, itu ada opsi untuk dapatkan e-statement, tinggal di-download saja, lalu di-uploadkan ke ininya, ke e-toro-nya. Oke, baik. Jadi simpel sekali ya, untuk registrasi cuma butuh KTP dan SIM saja. KTP dan SIM saja, betul. Baik. Kalau belum ada MPWP gimana? Oh, kalau belum ada MPWP, memang nanti di bagian saat daftar account, itu kan kita perlu complete profile ya. Kita perlu melengkapi data-data pribadi kita. Itu ada dimintakan juga PIN ya, nomor pajak, atau kalau di Indonesia nomor MPWP. Kalau teman-teman yang belum ada MPWP, masukkan aja nomor KTP atau nomor SIM-nya, cukup itu aja. Itu aja cukup hebat. Oke, baik. Oke, baik. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, kalau kalian ada kira-kira pertanyaan atau komen, silahkan langsung aja komen di kolom komen teman-teman. Iya. Kita juga sediakan support Bahasa Indonesia, Pak ya. Bisa nanti dicantumkan juga di kolom deskripsi Pak Johan ya. Iya. Untuk teman-teman yang ada kendala, pembukaan account, atau mau tanya-tanya dulu, silahkan kirim email aja ke email tersebut nanti ya. Iya. Dan juga ada hotline ya, Pak ya? Hotline nomor-nya pun ada. Hotline nomor. Silahkan bisa ditelepon ke jam kerja ya. Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5 sore, waktu Indonesia balam. Untuk public holiday ini open, Pak? Atau enggak? Open cuma untuk yang global, Pak ya. Jadi yang dalam bahasa Inggris. Kalau yang support berbahasa Indonesia-nya hanya di jam kerja saja, di hari kerja. Baik. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia, di jam kerja 9 sampai jam 5, tapi untuk yang global, itu 24 hours ya, Pak? 24 hours. Jadi kalau ada kendala di hari Jumat malam misalnya ya, silahkan bisa submit tiket ya. Di submit tiket, di platformnya juga ada, sama di tombol help-nya, bantuan. Di situ ada konteks support ya. Klik saja di situ, lalu masukkan aja apa yang menjadi pertanyaannya. Tuliskan aja di sana. Jika kalian ingin melakukan registrasi ya, kalian bisa cek di kolom deskripsi, di sana sudah ada link untuk tutorial bagaimana kalian bisa melakukan deposit registrasi dan juga melakukan withdrawal di sana.